Intro Selamat sore semuanya, 5 salam buktis dari saya, nama sana Adi Budaya, nama Budaya, nama Budaya, nama Budaya Selamat sore ini saya akan mempresentasikan kota Berlin, berada di Jerman Oke, ini landmark yang ada di kota Berlin itu, ini towernya, ini kayak monas gitu loh, monasnya kota Berlin, namanya Frenzsat Kroon Frenzsat Kroon gitu Di sejarahnya kota Berlin tuh, Berlin merupakan ibu kota Jerman, memiliki sejarah yang kaya sebagai pusat kota utama Kota di dasaran Jerman utara, kota ini menjadi ibu kota Rusia dan kemudian menyatukan Jerman pada tahun 1871 Jadi, ketika perang dunia kedua, perang dunia kedua ini membawa hancuran besar pada kota Jerman ke Berlin Nah, tetapi Berlin berhasil bangkit dan dibangun kembali dan mengalami pertumbuhan Sebuah perang kota ini dibagi antara Jerman, Jerman Timur dan Barat Jadi, kota Jerman Timur dan Barat itu dibagi dari tembok Berlin Nah, tembok Berlin yang dibangun pada 1961 menambangkan perkecahan perang dingin selama 45 tahun Untuknya, tembok Berlin pada tahun 1983 menyebabkan penyatuan kembali Berlin sebagai kota Jerman Nah, satu pada tahun 1990 menandai kembalunya kota ini menjadi kota terkenal di Eropa Oke Ini untuk kondisi geografisnya, Berlin terletak di sini ya Jadi, Berlin terletak sekitar 112 mil atau 180 km di selatan Nol Bantik 118 mil atau 190 km di etangkap perbatasan Cekka Jerman 110 mil atau 177 km di ikur bekas perbatasan dalam negeri Jerman Dan 55 mil atau 89 km di sebelah barat Polandia Kota ini terletak di lembah glasial yang luas di sungai String yang membentang di tengah kota Ketinggian rata-rata Berlin adalah 115 kaki atau 35 meter di atas ke muka Nol Oke Karakteristik kota Berlin Nah, Berlin adalah ibu kota Jerman yang memiliki populasi 3.572.000 pada tahun 2024 Sekitar sepertiga dari area kota terdiri dari hutan, taman, dan badan air Menjadikannya sebagai kota yang penuh dengan ruang hijau Berlin dikenal dengan warisan sejarahnya yang kaya Termasuk situs-situs bersejarah Seperti Derbang, Bergenburg, dan Memorial, Kolontos Kota ini juga memiliki banyak museum Nah, termasuk kolam museum yang kedaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO Berlin juga dikenal sebagai pusat seni dan budaya Eropa Kota ini memiliki lebih dari 50 teater, 3 opera, 2 gedung konser, dan 150 museum yang menarik seluruh wisatawan dari seluruh dunia Banyak banget Jadi karena Berlin itu dikenal sebagai pusat seni dan budaya Banyak banget seniman dari kota Berlin Yang tinggal di kota Berlin Kemudian Berlin juga mau nyandang predikat sebagai kota pelajar Banyak banget universitas ternama di kota Berlin Seperti Humboldt University of Berlin Dan Free University of Berlin Oke, untuk tata ruang kota Berlin Jadi tata ruang kota Berlin setelah mengalami kehancuran pada perang dunia kedua Kita mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal abad ke-13 Nah, awalnya Berlin berkembang dari dua kota kembang, Berlin dan Humboldt Yang terletak di sekitar sungai seringan di sekitar sungai seringan Jadi, sama berabad-abad, Berlin berubah dari sebuah kota kecil jadi ibu kota Burdenburg Dan pada akhir abad ke-15 Kemudian menjadi pusat kekuatan politik Eropa Saat para pemilih Burdenburg yang juga menjadi raja perusia Mempuas dan memperindah kota ini dengan bangunan-bangunan Bergaya Baruk dan jalan-jalan berbat Jadi, pada akhir abad ke-19 Wilayah pinggiran kota mulai berkembang dengan keadaan darah pertama Yang sejauh sebelumnya Menghubungkan pusat kota dengan daerah-daerah sekitarnya Perang dunia kedua yang seperti saya sebutkan tadi Menyebabkan perusahaan yang sangat besar Tetapi, Berlin tetap bisa berbangkit kembali Dan tinggalkan secara sekitar ini Untuk infrastrukturnya, Berlin memiliki infrastruktur yang sangat terlalu Kota ini memiliki dua bendara internasional Jaringan jalan yang kompensif dan transportasi umum yang efisien Termasuk bus, trans, dan sistem V-BAN atau S-BAN Stasiun pusat Berlin menghubungkan kota ini dengan berbagai tujuan di Eropa Melalui kereta api berkecepatan ini Sementara kota ini juga menghubung transportasi berkelanjutan dengan jalan berbeda Dan infrastruktur pendaraan listrik Infrastruktur logistik dan digitalnya Termasuk koneksi internet yang cepat Menjadikan kota ini sebagai pusat yang ideal untuk bisnis Oke, untuk wisatanya Ini yang saya tampilin di awal slide Namanya Berylmere Dome Jadi, Berylmere Dome itu merupakan sebuah gereja katedral yang megah Berylmere Dome Atau disering dikenal dengan sebagai katedral Berlin Merupakan nama penting untuk gereja paroki agung yang terletak di Berlin Jerman Bangunan ini memiliki tinggi 98 meter dan dibuka pada tahun 1905 Kemudian, ada Istana Charlottenburg di sini Istana Charlottenburg adalah sebuah istana barok yang terletak di Berlin Jerman Istana ini dibangun pada akhir abad ke-17 dan diperluas selama abad ke-18 Ini mencampup banyak dekorasi internal mewah dengan biobarok Kemudian, di istana ini juga terdapat taman kono besar yang ditulis di hutan Ditambahkan di belakang istana Termasuk ada teater dan pavilion Ada juga gerbang Ini cukup terkenal juga di Berlin Bredenburg Gate atau gerbang Bredenburg adalah pintu gerbang kota yang bertahan di Berlin Yang juga merupakan simbol utama yang mengambangkan penyatuan kembali dari timur dan barat Gerbang kota Burdenburg Atau yang terang disebut sebagai kota berbedenburg Burdenburg ini dibangun pada abad ke-18 Oke, jadi gerbang berbedenburg ini Juga dikenal sebagai gerbang perdamaian Yang terakhir, Tear Garden Ini jadi termasuk salah satu ruang hijau yang ada di kota Berlin Tear Garden adalah taman khas Berlin Dan ruang hijau yang memiliki luas 519 hektar Di tengah taman dergarten yang luas Terdapat siling gosel Ini semacam toren gitu Itu namanya siling gosel Yang berlapis emas Jadi, Dergarten ini Merupakan monumen yang memperingati kemanangan Perang Rusia Oke, terdapat beberapa masalah di kota Berlin Yang pertama, kriminalitas Nah, tingkat kejahatan di Berlin lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain di Jerman Tingkat kejahatan di Berlin secara kesuruhan menginap 4,9% antara tahun 2014 dan 2015 Kemudian yang kedua, masalah perumahan Berlin mengalami krisis perumahan dengan harga sewa yang terus meningkat Banyak penduduk, terutama mereka dengan dampak penduduk Perintah, sulitan menyumbungkan 4 tinggal yang menjangkau Perintah kota berusaha mengatasi masalah tersebut Jadi, di Eropa seperti yang kita tahu itu harga rumah mahal sekali Nah, salah satu kota Eropa yang mengalami masalah perumahan itu adalah Berlin Yang ketiga, isu keberlanjutan lingkungan Otak ini juga berduang dengan isu keberlanjutan lingkungan Dengan populasi yang terus berkembang Tantangan Tantangan dalam ruang-ruang liba, korusi, dan ruang hijau menjadi semakin besar Jadi, selain 2 masalah yang saya sebutkan tadi, Berlin juga mengalami isu lingkungan Yang keempat, pengangguran dan kemiskinan Pada tahun 2015, Berlin memiliki tingkat pengangguran tinggi Tertinggi, kedua di antara semua negara bagian Jerman Dengan 10,7 persen penduduk usia kerja menganggur Sedangkan tingkat pengangguran nasional secara keseluruhan adalah 6,4 persen Jadi, lumayan banyak yang penduduk di kota Berlin yang menjadi pengangguran dan mengalami kemiskinan Untuk solusinya Pertama, solusi untuk kriminalitasnya Tindakan hukum yang bergas Kemudian, peningkatan kesejahteraan masyarakat Tiga, peningkatan kualitas pendidikan Tempat, menjunjung tinggi norma dan peraturan yang ada Untuk kedua, solusi untuk masalah perumahan Yang pertama, regulasi sewa dan pembangunan rumah akibrik Ketiga, isu keperlanjutan lingkungan Solusinya itu, yang pertama adalah pengembangan energi terbarukan Dua, peningkatan penggunaan transportasi umum dan transportasi ramah dari lingkungan Ketiga, pengelolaan limbah yang baik Atau program bisa diterapkan di program 3R Recycle, reduce, reuse Nah, yang terakhir, peningkatan ruang hidup Keempat, solusi untuk masalah pengangguran dan kemiskinan Yang pertama, bisa diperbanyak lapangan pekerjaan Pekerjaan yang pastinya Kemudian yang kedua, menghadapan program pelatihan tetap pekerja Terakhir, peningkatan untuk pendidikan Nah, ini ada video singkat tentang kota Gadget Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berita sayang Pel Republican Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.